Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Teman-teman selamat datang di Republik Bibit Ketemu lagi sama saya Roman Purba Petani dan penjual bibit durian Dari Desa Mujurlor, Kecamatan Keroya Kabupaten Silacap, Jawa Tengah Teman-teman hari ini kita lagi kirim bibit durian Ke Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak, Provinsi Banten teman-teman Nah kebetulan lokasi ini adalah Lokasi Yang akan ditanami durian dengan kontur Tanah yang lumayan Miringnya itu lumayan ekstrim teman-teman Jadi kita akan lihat ke sebelah sana Nah ini adalah bibit-bibit yang Kita kirim nih teman-teman Ini mas, batangnya mas Steamy wir nih mas Lihat sini dulu mas Alhamdulillah bibitnya sudah nyampe Dengan selamat dan Masih seger-seger seperti ini Jadi kita akan Coba lihat ke areal Yang akan ditanami Durian Nah kebetulan disini tuh Dekat dengan Penduk pesantren ya teman-teman Sebelah sana adalah penduk pesantren Tanami durian nantinya Mas Ini backlightnya mas Aman ya Nah ini adalah lokasi-lokasi yang Akan ditanami durian teman-teman Jadi Kita nanti akan ngobrol sama Perawat kebunnya Pak Pak Puntan Pak Kita ngobrol sebentar Sambil bikin dokumentasi nih Mari-mari dulu Nah teman-teman Sekarang saya sudah bersama dengan Apa namanya Mandur kebunnya Atau Yang ngelola disini mungkin barangkali begitu ya Apa aja lah Utusan dari owner-nya lah begitu teman-teman Puntan-puntan Pak Nah Pak izin Pak dengan Pak siapa Saya Yunus Dengan Pak Yunus Lokasi kita ini ada di desa penangnya Pak Ada di desa Sukasenang Kecamatan Cinjaku Cinjaku ya Kabupaten Lebak Jadi desa Sukasenang Jadi orang sini tuh suka senang-senang gitu Desa Sukasenang Kecamatan Cinjaku Kabupaten Lebak Provinsi Banten Dengan Pak Yunus Yang ternyata Asli orang Bandung Purwakarta Oh Purwakarta Purwakarta mana Pak Plaret ya Purwakarta Plaret Nah teman-teman Beliau ini adalah Utusan dari Bapak Yusuf Pong Sapan Kalau lihat markannya ini Kayaknya dari Toraja Pak ya Betul Dari Sulawesi Nah Pak izin Pak Mau diceritakan Perihal Luasan lahan yang akan ditanami durian Pak Mau izin mungkin dari yang sebelah sini dulu Pak Baik Yang sudah dibuka ini ada berapa luas Pak Yang sudah dibuka ini Kurang lebih di sekitar 7 ribuan 7 ribu itu Itu berarti 1 hektare kurang 300 meter 1 hektare kurang 300 meter Oke Lalu kita rencananya akan nyebrang ke bukit sebelah sana Bukit sebelah sana Batasannya mungkin dari pohon aren sana sampai Sana itu ya Ya kurang lebih disitu sama ukurannya 7 ribu juga Karena kita disini konsennya di 14 ribu lebih Akan ada di 14 ribu meter lebih Akan ada di 14 ribu meter lebih Karena itu di 1,4 hektare kurang lebih ya Pak 1,4 hektare ya Dan tentunya masih berpotensi ada perluasan-perluasan lagi Berluasan lagi Insya Allah mungkin kedepannya Insya Allah gitu ya Luar biasa Pak kalau titik tanam yang sudah ditentukan ini jaraknya berapa meter Pak? Kami buat disini titik tanam untuk jarak ke sampingnya Pohon ke pohon Pohon itu kami buat di maksimal 10 meter 10 meter? 10 meter Kalau untuk ke bawahnya mungkin? Untuk ke bawah kita kurangin 1 meter Jadi 10 kali 9 meter 10 kali 9 Karena mungkin pertimbangannya itu adalah lahan yang miring begitu ya Lahan yang miring mungkin pertemuan antara ranting-ranting pun musuhnya tidak terlaluan ya Luar biasa Nah teman-teman lahan ini kalau lihat dari desainnya atau modelnya, landscape-nya begitu Tadinya itu mungkin tidak serapi ini Pak ya Tadinya itu pasti begitu ya Tadinya cukup apa ya, kayak semacam segitiga gitu Begitu ya Cekung begitu Pak ya Tapi sekarang sudah dibikin sedemikian rupa dengan alat berat tentunya Dan sekarang teman-teman bisa lihat betapa indahnya lokasi yang ada disini Pak kalau boleh tahu nih Pak Motivasi dari owner-nya ini apa sih Pak? Kayak kenapa mesti nanam durian Padahal ada masuk bocoran dari owner-nya Mengingat nih Bapak ini kan orang yang selalu dekat dari bosnya Itu apa ya ya mungkin ini apa namanya concernnya ya satu mungkin bisa dikategorikan mulai dari apa namanya ada mungkin ya sebuah komunitas di berbagai tempat dia selalu apa namanya mengikuti Selalu mungkin terinspirasi juga termotivasi untuk edukasi secara apa namanya untuk cara tanamnya dan akhirnya sehingga menjadikan sebuah hobi Hobi ini yang mungkin akan berjenjang kesannya untuk menjadikan sebuah usaha Jadi perawal dari hobi karena sering ketemu dengan berbagai komunitas Kemudian dilihat-lihat juga ada nilai bisnisnya Pak Luar biasa Jadi memang saya kira sesepakat ya teman-teman Karena tentunya kalau hobi-hobi terus gak ada potensi bisnisnya gak asik dong Pak Ya apalagi ini kan biayanya cukup gede nih Lumayan besar ini Nah Pak Yunus mohon izin Pak Ini persiapannya sudah sejauh mana nih Pak? Ini persiapannya dari kita semenjak start awal ya Oke Star awal mungkin sampai saat ini ya bisa kita katakan 50% Udah 50% Ya intinya kan maksud 50% itu karena kondisi fasilitas pengairan juga masih seperti ini Masih seperti ini ya Tapi alhamdulillah untuk apa namanya Air Sumber air kita sudah Sudah ikat Sudah ikat Sumber air sudah ikat teman-teman Jadi sudah keluar pula airnya kan Sudah keluar walaupun belum maksimal Ya tapi setidaknya cukup lah untuk menyiram bibitnya Sudah datang ini Pak Betul Kayak gitu Jadi teman-teman ini luar biasa ya Walaupun lahan masih diolah Masih digarap Tetapi Pak Yusuf ini melalui Pak Yunus sudah memberanikan diri untuk order bibitnya Jadi hari ini agenda kita adalah pengiriman bibit durian Sudah diterima dengan baik tadi oleh Pak Yunus Dan ini adalah pertanyaan selalu saya tanyakan Pak Bagaimana dengan bibit yang datang Apakah sesuai dengan ekspetasi Bapak atau tidak Pak? Oke Kalau saya lihat bibit yang datang Sesuai saya dapat informasi dari pembeli Pak Yusuf Katanya speknya seperti ini Dan saya sudah lihat Ya ternyata memang istilahnya Sangat sesuai sekali dengan spek Dan apa namanya Dari mulai saya terima usia bibit itu berapa Lalu punya ketinggian itu berapa Fisiknya Terus Setelahnya saya cek secara langsung Ya ternyata memang spesifik sekali Terima kasih Terima kasih Pak Jadi kami berusaha sedapat mungkin memberikan pelayanan yang terbaik Bukan hanya bibit yang sesuai dengan yang kita tawarkan Tetapi juga bagaimana tentang pendampingannya Pak Karena mohon izin Pak dari tempat kami Republik Bibit Ke Cicaku ini kami membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam Pak Alhamdulillah kita bisa ditemukan di sini Pak Siap Karena Dan Ini informasi penting juga Kami tidak pernah meminta Tambahan akomodasi Siap Jadi kedatangan kami ini Biayanya itu sudah include dengan harga bibit Pak Siap Dan saya kira itu tidak bisa didapatkan di tempat penjual bibit lain Pak Oke Dan komunikasi kita bukan hanya saat ini saja Tetapi Bagaimana nanti ketika ada permasalahan di lahan Iya Bagaimana tentang cara tanam Perawatan dan lain sebagainya Nanti kita akan diskusi terus menerus Pak Siap Kita sembari jalan ke arah sana Siap Luar biasa Pak ini tadinya lahan Memang lahan nganggur Atau sudah ada tanaman yang sebelum ini Pak Ini sebetulnya Tadinya itu kan ini apa namanya tanaman sawit Sawit ya Ini sebetulnya baru permajaan Pak Oke Baru ditumbang Tadinya kan seperti yang ada di hadapan kita Oh yang sebelah sini ya Oke Ini usia sawit yang ada di sini Walaupun tidak sebanyak yang di samping sana Itu usianya sama Pak Ini baru permajaan Oh jadi ini tadinya tuh Seusia sana Iya Oh kira-kira sudah buah pasir gitu ya Iya Cuman Ini tuh mungkin tidak Terawat maksimal Akhirnya seperti hutan lebat kayak itu aja Oh jadi jadi hutan kembali Jadi hutan kembali Jadi makbulukan lagi Nah disitu makanya kami pun Agak terjebak sebetulnya Tapi kelihatannya kiri kanan landainya Oke Oke Ternyata yang di tengah Pas di tengahnya Dalam Curam sekali Saya disana tuh berdiri di titik senter lahan ini Iya Di tengah-tengahnya Kalau kita tarik vertikal Oke Mungkin kurang lebih sekitar 50 meter ke permukaan paling atas Tinggi sekali Pak Dalam sekali Apalagi kalau sampai ke bawah Betul Betul Mungkin mencapai lah 100 meter Siap Ya tapi ya kami berbagai apa namanya Cari solusi bagaimana supaya Bisa kita tanami dengan maksimal Betul Yaitu kita Bikin konsep lah seperti ini Ini keren sih Pak Tapi sebelum kita bergerak ke sana Pak Saya mau minta info dulu Berapa dapat kedalaman Kedalaman berapa dapat air Pak Di sumur ini Pak Ini untuk saat ini mungkin Kurang lebih sampai 75 meter Ini 75 meter ya 75 meter Masya Allah teman-teman Dalam sekali ya 75 meter Dan ini ya cukup lumayan juga Pak izin kalau disini per meternya Kena berapa Pak sumur bor Pak Kalau untuk itu Saya juga mohon maaf Oh gitu Itu bukan kewenangan saya Pak Oh baik Kita menghormati itu teman-teman Tapi mungkin Ya teman-teman tau lah gitu ya Oke Nanti di arah sini mungkin angkanya sekitaran itu Pak ya Iya sekitar gitu lah Oke Nah Pak Yunus Ini dari mulai Star penggarapan lahan Sampai dengan serapi ini Sudah berapa lama Pak Yunus Ini Ini masih pada mandi di sungai ya Iya Tutupin tutupin dulu Ini dari kita buka jalan dari depan Oke Akses masuk Ya sampai saat ini tuh Kita udah memakan waktu Sekitar 14 hari Dua minggu Dua minggu Baru dua minggu 14 hari itu dua minggu Nah Jadi yang jalan masuk kita tadi Buat lewat truk itu Pak Itu bukan merupakan rangkaian dari tanah sini bukan Pak Itu sebetulnya gini Kalau itu gak apa-apalah kita jelasin Oke Itu sebetulnya Ada kan di si atas ini Yang kita lihat sekarang ini Pak Loko Santret Betul Dan tanah yang di Pondpes itu Pondpes itu Pondpes itu adalah Hibah salah satu warga dari sini Oke Dan memang sudah punya rencana Mau punya akses masuk kendaraan Roda Empat Oh gitu Jadi artinya Adanya kita buka kebun di sini Ya artinya saling menguntungkan lah Masya Allah Jadi saling menguntungkan sama mereka Kondok pesantren juga jadi ikut Terbuka isolasinya Jadi tidak terisolir lagi Betul Karena sudah ada mobil bisa sampai ke hadapan Bahkan mobil saya parkir di depan Pondok pesantren Depan Mushola kan Masya Allah teman-teman Jadi Masya Allah nih Pak Yunus Jadi Dengan adanya kebun durian ini Selain nanti juga akan ada sebuah kebun Dengan tanaman yang sangat produktif Dengan nilai bisnis yang sangat luar biasa Kemudian dengan dibukanya kebun ini juga Membuka Akses Akses untuk Pondok pesantren Yang mana mungkin Itu akan bernilai ibadah yang sangat luar biasa Dan itu Jalan itu mereka pun menghibahkan Dan kita ikut Bukan menikmati ya Kita ikut Jadi terfasilitasi Terfasilitasi dan Atas hibah Salah satu uangnya disini Si jalan tersebut Dan akhirnya Karena kita sudah merasa terfasilitasi Maka kita akan merawat jalan itu Dan terbukti tadi jalan sudah keras teman-teman Sudah ada batunya Maka itu sangat Selain Itu bagus Buat kita lintasi Tidak licin Tapi juga Sangat estetik Pak Itu kan rencananya sampai ke sini Pak Sampai ke sini ya Batu itu Oke sampai ke Bukan cuma hanya di batu makadam Nanti kita lapisi screening juga Screening Jadi itu screening itu apa Pak? Jadi tidak 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 Sekasar itu Agak Agak halus Jadi dipakai abu batu juga Agak lumayan Ya Seperti Di sini jalan-jalan di kebun-kebun Yang lain Masalah Kita bergerak ke belakang sana Pak kalau melihat Landscape kebunnya Secara keseluruhan Tadi Pak Yundu sampaikan Ada di 7000 meter Tapi kalau lihat Realnya Kayaknya lebih dari itu ya Pak Mungkin Apa hanya pandangan saya saja Itu gimana Pak? Itu memang Yang tertata ya Saya bicara 7000 itu yang tertata Ini kan batasnya sampai sini Pak Oh gini ya Jalan itu masih ikut ke kita Masih ikut ke kita Ya kalau misalkan Mungkin yang tertata itu Di sekitar 6500 Kurang lebihnya lah Tapi sebetulnya total Luas tanah ini Di sekitar Kurang lebih 7000an 7000an Karena termasuk jalan ini masih Cuman sengaja Ini tidak di Apa namanya Tidak digaruk Karena kita juga perlu akses untuk Mencapai ke Kebun seberang sana Nah ini teman-teman Pak Yunus ini Backgroundnya itu orang teknik ya teman-teman Jadi Teman-teman bisa lihat Rapih sekali garapannya ini Luar biasa Jadi mesti lurus Kalau tidak lurus Tidak tumbuh nanti Luar biasa Luar biasa teman-teman Masya Allah Nah itu di bawah Eskavator juga masih Beroperasi Pak Ini eskavator Beroperasi sampai jam berapa Pak Yunus? Eskavator ini Jam kerjanya 8 jam Satu hari hanya 8 jam? Satu hari hanya 8 jam Oke Dan sekarang Sedang fokus untuk Pembuatan Terasering gini Pak ya Wih Kayaknya disini aja deh Pak Gak usah disana Takut gelinding Pak Ini udah mulai curam Iya udah mulai curam Tapi mungkin nanti akan Dibikin landai mungkin Pak ya Ini yang kita buat Supaya nyaman aja untuk Jalan Tapi nantinya memang Direncanakan ini akan Bisa dilewati mobil kah? Oh enggak Oh enggak? Karena apa namanya Kalau misalkan kita Lalui mobil Ya itu ada ketentuan-ketentuan Tersendiri Makanya Itu kan mulai aksesnya dari sana Sengaja saya buat Apa namanya Desainnya itu Tengki sama gazebo Buat gudang Disitu juga Oke Jadi nanti Parkir tetap disana Parkir tetap di Apa namanya Di water torrent itu ya Iya disitu Kemudian Kalau mau kesini Tetap harus jalan kaki Mungkin pakai roda dua Kita bisa Maksimal roda dua gitu ya Luar biasa teman-teman Ini desain tepunya ini Mudah-mudahan Pak Yunus Bapak juga selalu sehat selalu Amin Siap Begitupun juga dengan onornya Pun dengan kami Pak Supaya nanti kami Bisa datang lagi kemari Untuk melihat Tanaman yang kita kirim hari ini Sudah tertanam Siap Adanya video ini Pak Yunus Sebagai dokumentasi kita Awal penanaman Awal pengiriman Jadi nanti Satu tahun setelah pengiriman Kondisi posisi seperti apa Dua tahun seperti apa Dan seterusnya Dan seterusnya Karena kalau di Digital gini kan Sejak digital itu kan Gak bakalan hilang Sampai kapanpun Kita bisa lihat Sepanjang hari gitu Oke Oke teman-teman Saya kira itu dulu Oblehan kita dengan Pak Yunus hari ini Mohon maaf apabila ada kalimat Kami yang kurang berkenan Setelah ini kita akan diskusi Terkait dengan Pola penanaman Karena ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Tapi nanti Off the record saja Karena Ya biar lebih Mesrah begitu Lebih kopi Oke ya Teman-teman Pak Yunus Makasih banyak loh Selalu Susah terus buat usahanya Semoga kita juga bisa ketemu lagi Oke teman-teman Itu dulu video kita hari ini Terima kasih banyak Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perdurianan duniawi Mantap Terima kasih telah menonton